Terima kasih berjumpa lagi bersama saya Fitra Wahyuni, inilah kabar Sultra Lain hari ini. Kondisi terakhir adia napi tepul yang mulai berangsur membaik. Keluarga besar Sultra Lain diwakili Ciko Akman mempersembahkan puisi untuk kesembuhan Sekjen Pena 98. Diketahui hari ini beradar video pendek kondisi terakhir adia napi tepul yang mulai berangsur membaik. Berikut laporan selengkapnya. Kondisi terakhir adia napi tepul yang mulai berangsur membaik. Keluarga besar Sultra Lain diwakili Ciko Akman mempersembahkan puisi untuk kesembuhan Sekjen Pena 98. Diketahui hari ini beradar video pendek tentang kondisi terakhir adia napi tepul yang mulai berangsur membaik. Rasa syukur yang mendalam dirasakan oleh keluarga besar Sultra Lain setelah mendapat postingan di media sosial Facebook. Tampak dalam video durasi 30 detik Sekjen Pena 98 sudah berangsur-angsur membaik. Peristiwa itu lalu diabadikan oleh Direktur Sultra Lain Ciko Akman untuk mempersembahkan puisi buat sosok idolanya. Dalam puisi tersebut menggambarkan kegundaan hati seluruh keluarga besar Sultra Lain terkait kesehatan adia napi tepul. Menurut Ciko, dirinya bersama kawan-kawannya sangat bersyukur dengan kabar terbaru kondisi Sekjen Pena 98 itu. Kabar tentang gue. Seketika itu Kami diam Diam Lalu bangkit berlari Dan berdoa Doa, doa dan kami mau pertimbangkan segala doa kami Kami bertanya Kami bertanya Benarkah kabar tentang dirimu? Pukul 13 siang TV kami nyalakan Kami dengar, kami lihat Kabar tentang dirimu Ternyata itu benar Dari rumah berita ini Kami persembahkan untukmu Doa Doa Yang setulus-tulusnya Agar kami Agar kami tidak lagi menggugah doa kami Siap selalu kuman nanti kami Adia napi tepul. Kami merindukan ide indonesiamu Untuk kami Untuk kami Seluruh untuk Indonesia Merdeka Dari rumah berita perjuangan Sultra lain mengabarkan Terima kasih Sampai jumpa